Saya Ahmad, mungkin bisa kita kembangkan, ada yang mencermati, mengkritisi hadis berkaitan dengan dialog antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad berkaitan dengan negosiasi sholat. Awalnya Musa mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat dengan jumlah 50 waktu, tetapi disingkat menjadi 5 waktu. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin bahwa Rasulullah bernegosiasi dengan Allah? Bukankah Rasulullah adalah sosok yang sangat taat kepada Allah? Lantas mengapa terjadi proses negosiasi seperti ini? Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Berkaitan dengan Nabi mengimami para Nabi dengan sholat, sedangkan sholat ketika mi'raj. Dalam kitab Fatah wa Imam Nawawi, buku kecil dijelaskan bahwa dulu diwajibkan sholat dalam sehari semalam empat rakat. Dua rakat di pagi hari, dua rakat di sore hari. Itu sholat yang dikerjakan dulu. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi mulai langkit pertama ketemu Nabi Adam, sampai langit keenam ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim AS. Kemudian Allah perintahkan sholat 50 waktu. Nabi ketika berjumpa dengan Nabi Musa, baru Nabi Musa bertanya, Apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Kata Nabi Muhammad, 50 waktu. Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa yang bertanya bukan Nabi Ibrahim? Kan Nabi Muhammad pada saat turun, pasti berjumpa terlebih dahulu ke Nabi Ibrah. Kenapa Nabi Musa yang meminta, kata ulama, hikmahnya apa? Dan mengapa Nabi Musa bukan Nabi Ibrahim? Kata ulama, karena perintah ibadah paling banyak kepada umatnya Nabi Musa. Dan beliau sudah berpengalaman. Dan karena para Nabi dan Rasul tujuannya sama, risalahnya sama, maka Nabi Musa berbagi pengalaman kepada Nabi Muhammad. Kembali kepada Rabbmu, minta keringanan. Karena umatmu tidak akan sanggup mengerjakannya. Beliau berbagi pengalaman. Bukan sebuah perintah atau keharusan harus kembali kepada Allah, tidak. Tapi pada saat Nabi Muhammad mendengar pengalaman dari Nabi Musa, sebagai senior dan sebagian guru kita, bahwasannya itu pengalaman dari Nabi Musa, perintah paling banyak kepada umatnya, Nabi Musa sarankan. Lebih bagus, minta, irji'ilah rabbika fas'alhu takfif. Kembali kepada Allah, meminta fas'alhu, artinya meminta keringanan dari beliau. Kemudian Nabi Musa, sampaikan hal demikian ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Kemudian Allah meringankannya lagi, kembali lagi ke Nabi Musa. Beliau antara Nabi Musa dan Allah, sampai menjadi lima waktu. Kata Nabi Musa, minta keringanan. Kata Nabi Muhammad, in istahyaitu merrabi. Saya malu. Saya malu minta keringanan lagi. Dari lima puluh menjadi lima waktu, kemudian beliau terima. Kan baru ada perintah lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Belum dikasih tahu waktunya. Esok harinya, kan itu sebagian malam. Lailan. Esok paginya, Jibril pada saat subuh turun. Waktu subuh. Ya Muhammad, bangun. Ini waktunya solat subuh. Dan dikasih tahu tata caranya. Kemudian pada saat waktu zuhur, malaikat Jibril turun lagi. Beliau katakan, ini waktunya zuhur. Dan tata caranya begini, dijelaskan. Kemudian Nabi terus mengerjakan sesuai perintah. Dan Nabi ketika mempraktikannya dari apa yang diajarkan Jibril, beliau sampaikan kita dan Nabi bersabda dalam Sohid Bukhari, Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ini berkaitan dengan solat. Yang tadi disampaikan, Bapak tadi bertanya, masalah zakat. Apakah turun sekaligus perintahnya seperti solat sekaligus atau ada berbedaan? Kalau kita lihat zakat dalam Al-Quran itu kadang-kadang disebut dengan kalimat sadaqah. Khud min amwalihim sadaqah. Dalam surat At-Tawbah, ambil dari mereka sedekah. Yang dimaksud disini adalah zakat. Bukan sedekah yang disunnahkan, kita keluarkan. Kalau kita lihat dua periode namanya Al-Ahdul Maki wal Madani. Ada periode Makkah, ada Madinah. Makkah berarti sebelum hijrah. Betul? Madinah berarti sesudah hijrah. Kata ulama bahwa ayat-ayat yang berkaitan atau berbicara di dalam surat surat makiyah artinya yang turun sebelum hijrah bukan turun di Makkah. Yang turun sebelum hijrah bahwa zakat disitu yang disampaikan dalam ayat-ayat yang turun sebelum hijrah bentuknya sebagai khabariyah. Artinya bukan perintah. Sebuah anjuran. Tapi ketika Nabi SAW sesudah hijrah baru zakat yang disampaikan dalam ayat-ayat tersebut sebagai bentuk faridah. Sebuah kewajiban. Berarti ada tahapan dalam menerapkan masalah zakat khususnya seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu baru diwajibkan tahun ke-2 hijriya. Dan itu ada tahapannya. Berbeda dengan sholat sekaligus diperintahkan Wallahu'alam Bissalam. Baik, terima kasih Syekhuna. Sayang sekali waktu kita memang sangat singkat. Sekali lagi mohon maaf bagi penanya yang tidak sempat kita jawab dalam kesempatan kali ini. Tapi insya Allah apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita Syekh Ahmad Kihaji Sumarlalusafi dan Ustaz Solmet akan menambah pemahaman kita bahwa peristiwa Israq Mi'rads sengaja dituliskan dan dipilih kisah ini di dalam Al-Quran agar kita mampu mengambil pelajaran darinya. Dan Rasulullah berkesempatan untuk Mi'rads ke Sidratul Muntaha. Kita pun sholat kita sesungguhnya adalah Mi'rads kita. Dan insya Allah kita akan semakin meningkatkan kualitas keimanan kita. Salah satunya adalah dengan menyempurnakan kualitas sholat kita. Tetaplah bersama kami Damai Indonesia Ku. Demikian pemirsa yang diramati Allah Damai Indonesia Ku untuk hari ini dan insya Allah besok di Ahad 19 Februari kami akan menghadirkan Kihaji Haris Hakam dan Kihaji Syarif Manaji dan akan disiarkan dari Masjid Baitu Salam Komplek Jati Warna Indah Bekasi. Agung Izuhaq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadi Mor Tantu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Bapak mari kita tutup acara kita dengan membacakan doa Allahumma salli wa sallim ala sallina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarubi masyiatillah wal hawla wal akwata illa billahi l'anil azim Allahumma bariklana fi rajabah wa syarubana wa balikna ramadhan Allahumma bariklana fi rajabah wa syarubana wa balikna ramadhan wa kfir dunubana ya gufran Rabbana taqabal minna innakan tas sami'un alim fatub'alaina innaka anta tawabur rahim Rabbana ja'ala muqimah salah wa min duryatina Rabbana wa taqabal du'a innaka anta sami'un alim Rabbana tina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tuwakina azabannar wa sholatuh ala sayyidina muhammadin khairul kihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum